Iin Samiaji dikenal sebagai seorang berupa satwa liar menggunakan bahan sampah. Pemuda asal kecamatan Air Madidi, Minnesota itu telah membuat puluhan karya seni dari berbagai jenis sampah yang dikumpulkannya. Iin yang juga pegiat lingkungan KMPA Tunas Hijau Air Madidi mengumpulkan berbagai jenis sampah mulai dari sampah plastik hingga puntung rokok. Menggunakan imajinasinya, ia mulai merangkai potongan sampah hingga membentuk visual satwa liar. Ada visual burung rangkok Sulawesi dan babi rusa yang dibuat tanpa melukis dan mewarnai, melainkan hanya melalui potongan sampah yang disesuaikan komposisi warnanya. Selain itu, Iin Samiaji juga membuat karya seni berupa penyu dari puluhan tutup botol plastik, primata tarsius dari ribuan puntung rokok, beruang kutub dari sendok dan garpu plastik, hingga monyet hitam atau yaki, berpandasar sedotan plastik, sisa minuman kafe. Seluruh hasil karya seni ini dibuatnya dengan satu tujuan, yaitu mengkampanyekan penyelamatan lingkungan hidup. Sebenarnya menginspirasi bahwa setiap manusia harus bertanggung jawab sekecil apapun dampak lingkungan yang dia kuat, terutama contoh kecil sampah yang hari-hari terorang baku dapat akang, bahwa sampah tidak bisa dihindari dari trompe kebutuhan hari-hari. Tapi jika sampah itu bisa terorang buat sebagai karya, itu bisa menjadi solusi untuk bagaimana bumi lebih baik lagi ke depan. Ia juga sengaja mengangkat tema satwa liar pada hasil karya seninya untuk mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan akan berdampak juga terhadap kelangsungan hidup dari satwa liar. Karena satwa punya peran penting untuk keberlanjutan kehidupan manusia juga, jadi lewat tema ini semoga kita mengingat, lewat tulisan ini, lewat lukisan ini kita mengingatkan bahwa sampah juga penting buat kehidupan orang manusia. Bukan cuma manusia yang wajib tinggal di bumi, tapi mereka juga wajib tinggal di bumi seperti itu. Berkat kreativitasnya, sampah bisa menjadi hasil karya seni yang memiliki nilai ekonomis. Beberapa karyanya sudah dipamerkan di beberapa kegiatan, bahkan salah satu karyanya pernah menjadi juara di sebuah lomba seni. Namun yang terpenting bagi Iin Sumihaji, melalui karyanya ia bisa berkontribusi mengatasi persoalan lingkungan, terutama masalah sampah.